Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Nuvo Gaming Channel Kali ini kita akan bahas hero Arena of Valor Ryoma Yang baru beberapa hari ini keluar Kita akan bahas mulai dari skill-skillnya Plus dan minusnya Build, arcana, dan talentnya Dan yang terakhir pasti kita akan share gameplaynya sendiri Kita mulai aja dari kelebihan hero Ryoma Menurut saya Menurut channel Nuvo Gaming Yang pertama hero ini adalah tanpa mana Hero yang tanpa mana Jadi bagus banget kita gak perlu sayang-sayang gunain mana kita Gak perlu sayang-sayang gunain skill kita Pakai aja terus Apalagi untuk creeping, untuk jungling Pakai aja ultinya gak usah sayang-sayang Karena cooldownnya juga sebentar Mananya pun gak terbatas Yang kedua cooldownnya tadi Yang ketiga tampilannya Keren banget Hero ini tampilannya menurut saya yang paling keren daripada hero lain Tanpa harus beli skinnya juga Udah keren banget hero ini Kemudian yang keempat Hero ini cocok banget buat team war Kenapa soalnya hero ini skill-skillnya Adalah skill area Jadi semua musuh yang ada di area tersebut pasti kena Dan yang kelima Move speed Move speednya udah gede banget Move speed dasarnya udah gede banget Jadi kita gak usah beli sepatu sepertinya ya Gak usah beli sepatu untuk bikin item Rioma ini Karena udah besar banget Yang keenam Kelebihannya adalah Rioma adalah hero Dengan rage yang jauh banget Karena emang charmain dia Charmain dia itu emang harus dari jauh Seperti archer Soalnya kalau udah deket Dia gampang banget mati Karena darahnya tipis Dan pertahanannya rendah Kemudian yang ketujuh kelebihannya Bisa flicker Pake skill satunya Bisa stun juga Dengan skill 2-nya Bisa slow musuh juga Dengan skill pasifnya Dan yang terakhir Bisa life steal dari ultimate-nya Lengkap banget Perfect banget Untuk hero Rioma ini Kelebihannya Dan minusnya pun cuma sedikit Yaitu darahnya lembek Untuk seorang warrior darahnya lembek ya Seperti archer lembek Dan skill satunya kebalik Kalau kita arahin ke depan Dia kan ke belakang Kalau kita ke belakang dia ke depan Jadi kayak Seperti nakrot Seperti itu Kalau menurut saya sih itu Kekurangan Menyusahkan saya Suka kebalik-balik Kemudian kita akan bahas skillnya Basic attack-nya Yaitu Naginata Jutsu Biasa ya Nyerang Mukul-mukul Biasa aja dari deket Tapi ada pasifnya Jadi tiap 5 detik Basic attack-nya akan Jarak serangnya Lebih jauh Dan nambahin 50% Di match Dan Bisa nge-slow musuh Mengurangi Move speed musuh 50% Selama 2 detik Jadi Tiap 5 detik ya Pasifnya ada Kita pakai sekali Nanti hilang Nanti 5 detik lagi Nunggu Ada lagi Jadi seperti itu Teman-teman Untuk Skill satunya Namanya adalah Pinwheel Ini yang saya bilang tadi Bisa nge-flick Seperti nge-flick ya Jadi kita gak usah beli Talent flicker lagi Karena udah ada Skill satu ini Dan cuma 8 detik Kalau flicker kan 100 berapa detik Lama banget Kita pakai sekali aja Nunggu 100 detik Jadi keren banget Hero yang bisa nge-flick Kayak gini Dan kalau Musuh yang terkena di jalurnya Juga Menimbulkan damage Dan ngurangin Cooldown 3 detik Dari pinwheel ini Bagus banget Seperti L'Oreal ya Ngurangin Cooldown Skill keduanya Wailing blade Jadi menusuk Tombaknya jauh banget Musuh yang Kena di jalurnya Semua musuh yang kena di jalurnya Dan yang paling ujung Terkena stun Dan yang paling depan Dimashnya penuh Untuk yang belakangnya Di diskon 50% serangannya Jadi setengahnya aja Tapi kena stun Untuk ultimate nya Spectral air Seperti skillnya Zepis nya Sing 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 Gitu Dia bisa Life steal Jika kena Hero musuh Tapi kalau untuk Creep atau monster Nggak ada efek Life steal nya ya Ada efek life steal nya Bagus banget Bagus banget Oke kita udah bahas skill nya Dan kelebihan dan kekurangan Kemudian kita akan bahas build nya Build nya ini Spesial banget Jadi setelah kita Mengetahui Kelebihan dan kekurangannya Dan skill nya Kita baru bisa memutuskan Kita akan bikin build Seperti apa Nah untuk Build yang saya buat ini Setelah Trial and error Beberapa kali Berhari-hari Saya coba Saya dapatkan Final Build Seperti ini Ini efektif banget Buat dapetin MVP aja Udah Sombong banget ya Kita kasih aja Build nya yang bener Ini bukan build troll Build serius Karangan saya Bisa kalian coba Nanti Se efektif nya Seperti apa Jadi build seperti ini Build nya Maximal cooldown Dan Tipe Jungling Kemudian Bukan Build Burst damage ya Bukan build Critical Soalnya Ryoma ini Skill nya Gak bisa ngeluarin critical Jadi yang critical Cuman skill basic attack nya Yang bisa critical Jadi sayang banget Sementara kita harus Gunain skill nya Kita timbang basic attack nya Kita jarang gunain basic attack nya Soalnya basic attack kan Jarak nya deket ya Sementara Ryoma Harus jaga jarak Kalo musuh Jadi kita harus pake skill terus Untuk Maka Ryoma Kita harus sering-sering gunain skill ya Jadi kalo kita pake critical Sayang Nah Karena skill nya Gak bisa Kalo yang critical Nah Dengan build ini Serangannya juga gede Darah juga Gede Dan build ini Seperti yang saya bilang tadi Kita gak bisa beli sepatu lagi Move speed nya udah besar Nanti kita ditambah lagi Belum Yang kita tambah dari Dari arcana Dan dari item Item nya juga Yang nambahin move speed Selain sepatu Nah Langsung lagi ke Item pertama Leviathan Nambah 800 Max HP Kenapa kita lebih beli Leviathan Daripada Soul River Karena Tadi saya bilang ini Kelemahannya Darahnya kan tipis Jadi kita harus Pilih Item yang Nambahin darah Nambahin darah Untuk jungling Dan Ini bagus banget Nambahin darahnya juga Gede banget Pasif nya wild Yaitu Jika kita bunuh Satu monster Dia akan nambah 70 max HP Monster ya Bukan creep Kalau creep Itu gak ditung Setiap bunuh Satu monster Nambah 70 max HP Dan ini permanen Gak akan hilang Distack sampai 15 kali Jadi 70 x 15 Ditambah yang pertama 800 Coba hitung berapa Gede banget Gede banget Dan nambah Kalau nambah juga nih Pasif nya hunter Nambah 30% Dimax kalau bunuh monster Nambah 30% experience Jadi kita akan lebih cepat Kaya Lebih cepat Naik level juga Item penting banget Kenapa Ryo mah harus Kaya duluan Dan levelnya Gak boleh ketinggalan Soalnya kalau level ketinggalan Serangannya Gak akan berasa Dan Darahnya juga tipis banget Gampang mati Kalau kita gak beli ini Di awal Udah Kita akan sering mati Dan gak efektif Kemudian yang keduanya Bridge blade Saya pilih bridge blade Karena ada 5% move speednya Untuk di awal ini bagus banget Item awal game ini bagus banget Ada 30% attack speednya Jadi kita cepat bunuh creep Bunuh monster Cepat banget Karena attack speednya Udah 30% Nambah Ada 60 physical attack juga Ada live skill juga Wah bagus banget Yang ketiganya Spear of longinus Nambah 80 physical attack Dan yang paling penting Cooldown redaksi Disini 15% Gede banget Nambah physical death juga 150 Kemudian Keempat frost cave Nambah 10% cooldown juga Jadi udah 25% ya Sama yang tadi Nambah physical death Dan pasifnya Kita udah tau ya Bisa slow musuh Ada item kelimanya Muramasa Nambah 10% cooldown Redaction juga Jadi totalnya 35% cooldown Redaction kita Sebenernya bisa 40% Tapi saya Gak suka yang berlebihan Saya gak suka yang berlebihan Jadi 35% aja Kemudian yang terakhir Van Rertut Tapi apabila Kita merasa Pertahanan kita kurang Kita bisa beli Item defense Amulet of longivity Atau Ancestral glory Atau Hercules madness Bagus juga Jadi seperti itu Teman teman Untuk buildnya Kemudian untuk Arcananya 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 Bukan itu Nah ini Arcananya Arcananya untuk Trioma Seperti warrior Pada umumnya Nih Trioma Sword Atau Golden body Dan untuk yang ungu Kita pake yang Nambah Move speed 1% Sebanyak 10 Bisa assassinet Atau Spirit Kemudian Dragon's cloud Full Dan untuk Talentnya Udah pasti Punis ya Supaya kita bisa Beli item Leviathan Jadi seperti itu Teman teman Kita akan Lihat Gameplaynya Dari Ryoma Oke kita Sudah mulai Kita Sudah mulai Kita akan Beli skill Kedua dulu Kita akan Beli skill Keduanya Dan kita Akan ambil Buff Merah Kalau Lubunya Nggak mau Ngambil Kalau dia Mau ngambil Kita kasih Valhand Aku Buff Biru Kakak Oke Valhand Jadi Junglernya Antara Lubu Tapi Lubu Solo Berarti Kita Jungle Sendiri Ini Bagus Banget Jadi Kita Cepet Banget Nanti Leveling Dapat Gold Dapat Level Lebih Cepet Oh Adryoma Juga Musuh Kita Ternyata Dan Dia lagi Bunuh Burung Coba Kita Rebut Oh Sudah Hilang Ngambut Nggak Nih Aduh Disitu Kabur 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 Tolong Oke Oke Mina Tarik 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 Aduh Belum ada Wulti Enak Banget Dising Sing Sing Cukup Kita Ke hutan Lagi Kita Ke hutan Karena Nggak ada Yang Ambil Hutan Kita harus Ambil Hutan Biarin Mina Jaga Bottom Cepet Banget Kan Kalau Kita Beli Item Jungling Bunuh Creep Hutannya Cepet 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 Banget Jadinya Oke Kita Bunuh Spirit Sentinel Semoga Nggak ada Yang Nyampahin Sebel Bat Kalau Ada Yang Nyampahin Oke Valhain Dapet First Blood Bagus 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 Awal Yang Baik Kita Coba Gang Walaupun Hero Ini Untuk Gang Kurang Bagus Err Ketawan Gabur Gabur Mina Tolongin Mina Mina Sini Loh Mina Yaudium Aja Aduh AFK Kali Ini Ya Udah Males Banget Ya Temen Nggak Semangat Kalau Ada Yang AFK Oh Tapi Gerak Loh Udah Tau Kita Membuat Disitu Nggak Diterusin Bunuh Burungnya Kita Gangguin Aduh Kan Neduluan Neduluan Jago Jogar Yomanya Jaga Jarak Dia bisa Kapan Aja Nyerang Kita Dengan Jarak Serangan Yang Jauh Oke Udah Jadi Item Leviathan Kita Sebenernya Mau Bingung Mau Kemana Mau Jungle Bersin Creep Dulu Ngering Bantuin Pisan Sendirian Kita Disini Kita Nggak Boleh Mati Kalau Kita Mati Hancur Tower Oh Kan Bener Ada DC Nenata Minanya Bukan DC AFK Jangan Mati Jangan Mati Hampir Aduh Hampir Hampir Banget Tuh Ultinya Bisa Live Nambah Lidar Kita Oke Kita Biarin Minanya Jaga Tower Eh Malah Balik Oh Iya Dia Nging Ikutin Gue Aduh Semangat Banget Kalau Ada Yang AFK Tolong Lah Hargai Teman Kita Tapi Kalau Emang Sibuk Banget Si Kita Maklumin Lah Tapi Lu Bik Nggak Semain Lu Nyampain Jangan Nyampain Lagi Ini DDC Nyampain Kita Ambil Burungnya Aja Si Ryomanya Pergi Ke Hutan Oke Kita Udah Dapet Burungnya Level Kita Pun Tinggi Level Level 6 Ryoma Musuh Sama Level 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 Nafsu Banget Komputer Bukan Minah Lagi Komputer Kita Ambil Spirit Sentinel Aja Jangan Sampa in Jangan Disampa in Oke Maselin Memputer Oh Ulti Ulti Ih Salah Oke Mati Pasrah Lihomanya Pasrah Oke Kita bisa push Push Tower Sebelum Musuhnya Datang Push Ancur Ancur Oke Dikit lagi Oke Kita Dapet Tower Kita bersihin Juga Creep Masih Lama Lama Langsung Ke Hutan Aduh Nyangkut Kemit Kita Bantuin Lubunya Sini Loh Dua Can Kurang Jauh Kurang Kena Tapi Bagus Oke Mati Dua 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 Kita Aduh Multi apa Tengah-tengahnya Creep Ngeselin Oh Ampun 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 Mundur Mundur Aduh Komputer Diajakin Ngobrol Gimana Semuanya dia Aduh Ampun Ampun Jangan sampai mati Sayang banget Kalau mati Ya Bottom line Dicolong Yang murat Aduh Aduh Percuma Tadi kita Ngancurin Tower Jadi kita Bersihin dulu Creepnya Supaya Nggak Ampe Ngelunjak Creepnya Kalau dibiarin Yang dibawa Ngelunjak 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 Kita pakai skill 1 Kali 2 Langsung mati Masih banyak Kita bersihin dulu Tanggung Oke Langsung kita Ke Medan Peperangan Lagi Lubunya Sekarat Masih berani Ngejar Kita Creepnya Dulu Aja Oke Udah Dapat Item kedua Kita Ini akan Membuat Move speed Kita lebih Cepat Aduh Nggak kena Multi Aduh Ramebat Ramebat Ampun Ramebat Kesedot Aduh Salah Arah Kacau Minanya Kasian banget Komputernya Kasian banget Oke Valhen Dikit lagi Dikit lagi Terus kabur Beku Tadi mati Selin ya Aduh Kena lagi Kena lagi Untung dia Nggak ada Ultinya Oke Mati Lah Menyerah Aja Mina AFK Iya AFK Dia yang Ngikutin Gue Iya Aduh Kita Udah Hancur Tiga Towernya Sementara Musuh Baru Dua Mina Minanya Masih Ngikutin Gue Masih Jadi Pet Jadi Peliharaan Jadi Kalo Di game-game Itu kan ada Pet Yang ngikutin Kita Nah ini Tapi dia bukan Pet Ngepet Oke Kita Ngeroyok Sendirian Gari Nolongin Sedih Sekali Oh Ngumpet Telanas 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 Nggak kena stun Lagi Hmm Sing Aduh Dikit Aduh Ryo malu Oke Bagus banget Komputer mainnya Ah Nampok Ah Bagus banget Nggak jadi mati Masalah ini Dibam Sial Sial Aduh Dia belok Nggak kena lagi Kena kena nggak Oke mati Kita yang kena tower Kabur Ampun Ampun Aduh Sekarat Kabur Minah lu Nggak usah ngikutin gue Gue mau pulang Semoga nggak ada musuh yang dateng Soalnya Minahnya Bukan di bass ya Di samping bass Ngeselin banget Gue pulang ngikutin Cuman Ngikutinnya jalan Bukan recall Aduh Gue ajakin pulang Ajakin pulang Biar daranya penuh Kalau Tadi gue biarin Stay di tower Sayang sebenernya Pasti jadi 4 lawan 5 Kan lumayan Kalau tank Kalau tank Kita ikut ajak Jalan aja Tapi kalau Bukan tank Yang daranya tipis Yang ada Jadi fit buat lawan doang Karena gampang mati Jadi itu Kenapa gue biarin Dia ngikutin gue Soalnya itu tank Walaupun kadang ngeselin Nyampahin Kita lagi farming Kita Gang Kita colong aja Buff Musuh Oh baru ngumpul di tengah nih Kita ambil lagi Besin crab dulu deh Kayaknya Minah So tau Lu gue gak mau Bunuh burung Lu ngapain bunuh burung Oh Murat Murat Kalau ketarik Jadi kita hajar Si Minah juga level Udah 11 Anggutin kita Kita satu-satunya Yang punya pad Yang punya pad Nah ini Udah landasnya Sendirian Oke Kena stun Pas banget Oke Bagus banget Minahnya Oh my god Tempat-tempat Beku Selin Selin Astaga Oh my god Lubu Dia akan maju Sendirian Jadi Aduh Kamu Sekuat apapun Itu Kamu kena mati juga Kalau dikeroyok Walaupun punya life steal S Maksudnya S Tim White Fallhand Incer maginya Incer maginya Maksudnya begitu Emang ngeselin Tadi dia ngebeku Ini biang keroknya Mati semua aja Awas loh ya Dio Chan Oke kita udah mulai Kita hidup lagi Kita belum mati Sekali ini doang Satu Merusak Citra kita Kita Farming-farming dulu Isi waktu Biar musuhnya Yang aja yang maju Ups Ketahuan Abisal 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 Kita colong Kayaknya ngering jaga Oke 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 Dan Dapat Abisalnya Udah baru dateng Setelan Setelat Setelan Setelat Adario Mati si Ignis Masih apa tuh Oh my god Oh my god Oh my god Ampun 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 Slow lagi Ah Kamu telat nih Padnya gimana Disini Udah gak ngikutin gue lagi Apa ya Udah gak DS Udah gak DS ya ternyata Lebih berguna pas DS Ternyata Minanya Serius Oke Valhene dateng Saat yang tepat Dan Lubunya juga Oke Bisa mati Bisa bisa Menang 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 Lubunya mati Sia sia Lubunya mati Sia Sia Percuma Aku jadi nyanyi Bagus suara lu Menghibur Yang nonton Tel Ana sakit Bawa ke rumah sakit bro Oh bukan itu maksudnya Serangannya sakit Oh Sini Sini Gak kena Gak kena Udah jadi Mayat dia Nyolong Buf Pula dia Hmm Engkau mencuri Itu tidak baik Dapet lagi Oke mati aja Ganjarannya Mencuri Sama dengan Mati Kumpul dulu bos Oke file hand Cocok banget buat leader Dia ngatur-ngatur terus Bagus Dia mulu Yang tadi Dari tadi ngomong Ngetik Maksudnya Ngetik Gelut Di DS Lu bu ini ngomong Sia apa ya Ngomong Atau tim Maksudnya Apa ya Saya bingung Ayo mati Kayaknya Gak mau file hand Berarti dia Oke Riumanya Salah arah Mati juga Hmm Mati lagi Dia salah arah lagi Dia salah arah lagi Dia salah tusuk Tuh Bukti Oke Bagus banget Kita dapet double kill Kita hancurin creep Ada yang ngumpet disini Kayaknya Oh gak ada Murad WTF Tusuk Ulti-ulti-ulti Oh ya Hilang lagi Hmm Gak bisa Aduh harusnya tadi Basic attack ya Tapi gak mati juga sih Ambil-ambil Sendirian Gitu Ditinggalin Udah gak jadi pet Kita lagi dia Mina Sudah Sembuh Minanya Sini Sini Maju Sini Maju Maju Kita pancing Sini Sini Gerak Amun Amun Kalau gerak Amun Ntar gue ditarik Oke Musuh Menekan Jangan sampai dia mati Jangan dia mati Aduh ketarik Valhen Jangan dong Nama kamu yang kena Oke Ulti Pas banget Langsung sekarat semua Bagus 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 Murad 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 Aduh Berat banget Berat banget Slow Diochan Diochan Sisa Dia doang Kabur lagi Aduh Udah kembur ke tower Susah Kita ambil Monster Musuh Kita sampingin Dari sini Aduh Buku Amun Kena mati Tadi Kita tunggu Waduh Jangan jarak Waduh Ulti 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 Oke Oke Bagus banget Bagus banget Dapet kill Udah kayaknya kita harus mundur deh Bertahan Bertahan Maksudnya Bukan berkumpul Selamat Aduh Mati Seru mundur Tadi Hmm Bukan di sini Wajib Asus kita udah banyak banget ya 15 nya Tuh Kita itemnya Nggak beli sepatu Move speed kita Nggak Nggak ada masalah sama sekali kan Dengan move speed Jadi itu teman-teman Napsu banget Napsu banget Si Greg Nah Greg Hmm War lagi Di samping Tolongin Tolongin Ah Valhen mati mulu Bang atur Dia mati mulu Valhen Lu tinggal gue berdua Sama Lubu Defend aja Ngumpet Ngumpet Kita akan Ciduk Telanas Atau siapapun Atau siapapun yang lewat Kecuali tank Jangan ya Nge-geng tank itu Sendirian lagi Aduh fatal Salahan Dibilang jangan Dibilang jangan luar sembarangan Atau si Lubu Nah ini Diochan Diochan Ulti Mati 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 Satu lagi Oke Oke Nggak sakit Nggak sakit Terus serangannya Nggak sakit Bener Item kita udah jadi Soalnya Serangannya Ultinya murat Nggak ada sakit-sakit Oke Telanasnya Oh Kena Tapi jauh banget Jadi mau Saya Ulti Nggak kena Stunnya juga Sebentar banget 0,75 detik Farming lagi Nyari darah Tuh Masa HP kita udah 9879 Udah tebel banget Hampir 10k Serangannya gue udah Sakit banget Bunuh Krip 2 hit Mati Keren Mati Keren Nggak ada yang lewat Nggak ada Lu lama banget ya Udah 19 menit Nggak di akhir-akhirin Maju dikit Wah Geng Maju dikit Maju sini Oke Bagus banget Kena Bagus Telas udah mati Kita Ambilin belakangnya Diochan 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 Kita ulti Oke Oke kita bisa Menang nih Maksudnya menang Jangan ada mati Diochan masih hidup Tengah Mati Bagus Bagus Nanti Ngal Ryoma sendiri Ryoma Amar Mati Sini Ah Ulti Nggak kena lagi Mati Kita bisa end-in Sepertinya teman-teman Jadi seperti itu Build Ryoma tanpa sepatu Dimagenya Gede Darah pun gede Oke Kita menang Kita lihat Perolehan poinnya Siapa yang MVP Ternyata kita Bener kan Dengan build ini Mudah Dapat MVP Karena Asis kita banyak banget Walaupun kill kita Sedikit Dan Mati kita juga Sedikit nih Supaya MVP Goal terbanyak Tower Assist Damage tertinggi Assist G20 Mati Teman 2 Kill 6 Jadi seperti itu Teman-teman Semoga Semoga bermanfaat Video ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.